Indonesia sama enggak beda Pak beda Rusia 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 sama enggak Rusia bukan usia nggak pulang belum mau nambah satu hari lagi ya ini SMP mana pegeri pegeri kelari-kelari lemburannya coba gureng 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 lain-lain ini SMP apa oke oke kelari namanya siapa namanya Bilal Bila dari mana dari kelari kelari kelas berapa kelas 9 9 peta sekolah pelajaran apa yang disukai yang sama dengan bangsa Renesa apa aja benar-benar Rusia sama lho akan hampir sama kayak Belanda kan putih terus merah-biru kalau Belanda Belanda merah-biru sama tapi posisinya beda nah ini artis kita yang mau jawab oh mau dia dari mana ini jalan dari fisik agak Sambi sama SMP ini pengen pulang nggak pengen nambah lagi apa itu apa itu jambor nasional jambor nasional merupakan acara lima tahun sekali yang diselenggarakan pramuka dan diikuti oleh berbagai perwakilan dari masing-masing kuartir cabang kuarcap di tingkat kota atau kabupaten kegiatan jambor apa saja acara kegiatan kegiatan pendidikan dan seni budaya pameran information diskusi pendidikan pelestarian budaya pemutaran film pendidikan jumpa tokoh pentas seni daerah karnaval dan festival nusantara upacara dan gelar seni apa tujuan dari jambor pertemuan para penggalang seindonesia dalam bentuk perkemahan ber yang diselenggarakan oleh kuartir nasional tujuannya membentuk peserta sebagai orang yang pandai di bidang mental fisik intelektual spiritual dan sosial bagi individu dan sebagai anggota dimana pertama kali jambor dilakukan 30 Juli dalam sejarah jambor pramuka pertama di dunia pada ke-1920 jambor dunia pramuka pertama diselenggarakan pada 30 Juli sampai 8 Agustus tahun 1920 di Olympia, London, Inggris 30 Juli golongan pramuka apa saja dilansir dari Laman Scalp keempat tingkatan yang dibedakan berdasarkan umur tersebut yaitu pramuka siaga untuk kelompok usia 7-10 tahun pramuka penggalang untuk kelompok usia 11-15 tahun pramuka penegak untuk kelompok usia 16-20 dan pramuka pandega untuk kelompok usia 21 Temah Hari Pramuka 2022 Ucapan Selamat Ulang Tahun Pramuka ke-61 Mengabdi Tanpa Batas Jiwa Pramuka untuk Bangsa dan Negara Bumi Perkemahan Pramuka Karanganyar Kelari Karawang yang dilaksanakan tanggal 13 dan 14 bulan Agustus tahun 2022 Pramuka yang mengikuti perkemahan dari Sekolah Asdian, SMPNMTIS, dan ASMK di Kecamatan Kelari Karawang Kita akan menyimak upacara penutupan pramuka di tanggal 14 Agustus-Tus hari Minggu Seperti kita saksikan para siswa-siswi bersiap untuk berkumpul di lapangan tepat di pukul 8 pagi Sudah terangkat Pacuk Hehehe Terima kasih Terima kasih Terima kasih